Intro Dalam rangka mengejar pencapaian indeks pembangunan manusia di bidang pendidikan di Kabupaten Cianjur PLT Bupati Cianjur Haji Hermansu Herman melakukan silaturahmi bersama dengan seluruh kepala sekolah menengah kejuruhan negeri dan sekolah menengah atas negeri di Aula Gedung SMKN 1 Jalan Siliwangi, nomor 41 Cianjur pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Intro Dalam kesempatan itu puluhan kepala sekolah yang menyempatkan hadir dan menyimak secara seksama arahan-arahan yang diberikan langsung oleh PLT Bupati Cianjur PLT Bupati Cianjur menyebutkan dengan adanya forum silaturahmi seperti ini agar dapat langsung memerintahkan seluruh kepala sekolah untuk bisa mengimplementasikan program-program yang dicalangkan pemerintah Jawa Barat seperti Jabar Masagi demi mempersiapkan sumber daya manusia yang madani di masa yang akan datang Pak Gubernur menyampaikan Jabar Masagi orang paktilan orang-orang menjualinnya hari hidup penuh Masagi nah ini dijabarkan untuk Pak Dilma Samir dalam maka menikmati pendidikan satu warga Jawa Barat harus sehat nah nanti saya bisa institusikan pokoknya kalau juga 2 minggu sekali atau 9 minggu sekali masuk semalam cek anak-anaknya harus sehat yang kedua anak-anak harus pintar bahkan ingat waktu Pak Gubernur menyampaikan 2050 kalau masalah ya Bapak Indonesia ini akan menjadi negara yang ada daya ke-3, satu niat kenapa itu gak bayang ke? Rupi kan? Pak Gubernur sampai kan? 2050 Indonesia akan menjadi negara yang ada daya ke-3, satu niat itu berdasarkan penelitian ahli-ahli dan ini juga bisa dipertanggungjawabkan sumber daya manusia C4 Indonesia paling banyak 2 setelah Cina penelitian sumber daya alam kalau katanya kata Pariwad-Famil Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat menciptakan indonesia itu pada senang sembuh sehingga indonesia itu kan cipu sepuluh 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 dan anak-anak harus berlaku-laku kalimat sopan, santun, terhadap guru, terhadap orang tua, sesama dan sepuluh 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 yang berlaku diimplementasikan insya Allah nanti akan muncul anak-anak yang terbaik di Jayaan khususnya yang terbaik di Jayaan khususnya terbaik selamat menikmati